Intro Selamat pagi anak-anak Kembali lagi bersama Pak Tony Di pembelajaran tema 2 Subtema 3 Pembelajaran ke 4 Nah Pagi ini kita akan mempelajari tentang Hemat energi Nah Nah bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan kemarin Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi Apakah ada ya di antara mereka yang menggunakan energi alternatif Nah semoga ada ya Dayu punya cara khusus untuk menghemat Yang pertama Pastikan ukuran air yang diperlukan Ketika air kurang Kita perlu memasak kembali Hal itu boros energi Yang kedua Gunakan panci yang besarnya Sesuai dengan air yang dimasak Wadah terlalu besar Dan isi yang sedikit Akan membuang energi yang lebih Banyak Yang ketiga Masak air dengan panci tertutup Air akan cepat mendidih jika panci tertutup Saat titik tertutup Energi paras Masakan terbuang sia-sia Jadi Itu adalah beberapa cara dayu Untuk menghemat energi Nah Hal itu bisa dicontoh ya Untuk diterapkan di rumah masing-masing Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat Menghemat energi adalah kewajiban kita semua Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari Tetapi Kita juga wajib menghemat penggunaannya Menggunakan listrik sesuai kebutuhan Jadi Sebagai manusia Sebagai Jadi sebagai manusia Dalam kehidupan bermasyarakat Kita punya hak untuk menggunakan listrik Tetapi Kewajiban kita juga jangan lupa untuk menghemat Penggunaannya Digunakan sesuai kebutuhan Misalkan Kipas angin yang sudah Tidak digunakan Bisa dimatikan Lalu ada Cas HP Saat anak-anak mengecas HP Di rumah masing-masing Kalau sudah penuh HP-nya Bisa dicabut Nah ini Matikan lampu Jika tidak digunakan Kalau mau berangkat sekolah Jangan lupa di cek kamarnya Lampunya sudah mati atau belum Kalau belum Bisa dimatikan Nah Anak-anak Kita belajar Mengenai poster Poster Pasti mempunyai Mempunyai Gambar Dan teks Nah teks petunjuk dalam bentuk poster Teks petunjuk bisa dibuat dalam bentuk poster Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum Misalkan Poster Dilarang membuang sampah sembarangan Nah Biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang digunakan untuk Masyarakat membuang sampah sembarangan Supaya apa? Supaya Masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di tempat itu Makanya dipasangi poster Ajakan Supaya tidak membuang sampah sembarangan Nah Langkah-langkah membuat poster petunjuk Menghemat energi Yang pertama Harus menentukan isi poster dulu Sesuai dengan tema Temanya apa? Menghemat energi Kalau temanya Lingkungan Mungkin bisa Larangan membuang sampah Atau larangan Apa? Atau ajakan Ajakan menjaga kebersihan Itu kalau lingkungan Kalau ini menghemat energi Yang kedua Siapkan kertas berwarna Karton Sepidul warna Dan hiasan berupa gambar Supaya menarik Digambar semenarik mungkin Lalu Gunakan bahasa yang santun dan menarik Yang keempat Tulis teks petunjuk menggunakan sepidul warna Agar menarik Jadi tidak hanya satu warna saja Warna-warni Supaya apa? Supaya enak dilihat Supaya lebih menarik Nah ini Contoh poster petunjuk Menghemat energi Ada teksnya Ada gambarnya Dan juga Berwarna Tidak hanya Hitam saja Nah Itu ada teksnya Ayo berhemat energi Lalu ada langkah-langkahnya Nah Langkah-langkah menghemat energi Energi alam Contohnya ya Energi alam Memanfaatkan energi alam Untuk kebutuhan Sehari-hari Untuk menghemat listrik Lalu listrik Matikan alat-alat elektronik Jika tidak digunakan Untuk menghemat listrik Nah transportasi Gunakan sepeda Untuk menghemat Bahan bakar minyak Dan mengurangi polusi udara Nah ini merupakan Poster A Jakan Mengajak apa Mengajak untuk menghemat Energi Nah Ada poster-poster lain Ini contohnya Matikan TV Jika tidak ditonton Matikan lampu Di siang hari Nah Beberapa poster ini Bisa diamati ya Anak-anak Gambarnya Bagus Ada teksnya Teks ajakan Lalu warnanya juga menarik Nah Jadi bisa dilihat Diamati Poster itu Selalu mengajak ke Hal yang positif Atau hal yang baik Dan juga dibuat menarik Supaya yang melihat Tertarik Untuk mengikuti ajakan Yang ada Dalam poster Nah Nah Nanti Mungkin Anak-anak bisa Membuat poster Sendiri di rumah Mencoba-coba Membuat poster Tentang Hemat energi Bisa ya Anak-anak Pasti bisa Oke Sekian Pembelajaran hari ini Sampai berjumpa Di pembelajaran Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa